Salam di dalam keheningan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita memasuki ruang hening 138 dengan judul kejujuran membawa sukacita Mari kita berdoa bersama Terpujilah namamu Tuhan Allah sumber kekuatan dan cinda kasih kami Pada saat ini kami mengingat bahwa kasihmu adalah dasar dari setiap langkah kami Kasihmu terwujud nyata salah satunya melalui firman yang menuntun langkah hidup kami Berfirmalah Tuhan kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saat ini kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 27 ayat 18 hingga 24 Kejadian 27 ayat 18 hingga 24 demikianlah firman Tuhan Demikianlah Yaakob masuk ke tempat ayahnya serta berkata Bapak Saat ayahnya Ya anakku siapakah engkau Kata Yaakob kepada ayahnya Akulah Esau anak sulungmu Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku Bangunlah duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini Agar Bapak memberkati aku Lalu Iska berkata kepada anaknya itu Lekas juga engkau mendapatkannya anakku Jawabnya Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku Lalu kata Iska kepada Yaakob Datanglah mendekat anakku Supaya aku meraba engkau Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan Maka Yaakob mendekati Iska Ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata Kalau suara suara Yaakob Kalau tangan tangan Esau Jadi Iska tidak mengenal dia Karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya Iska tidak memberkati dia Tetapi ia masih bertanya Benarkah engkau ini Esau? Jawabnya Iya Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia ya kita yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Salam sehat dan bahagia Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimanakah perasaan kita ketika kita mengatakan sesuatu dengan tidak jujur Ketidakjujuran akan membayangi kita dan membuat kita merasa tidak tenang Ketidakjujuran membuat kita tidak dapat merasakan sukacita dalam hidup ini Dalai Lama Seorang pemimpin di daerah Tibet Mengatakan bahwa sumber dari sukacita abadi adalah kebenaran dan kejujuran Jadi dengan berkata jujur Kita akan merasakan lega dan juga sukacita Meskipun itu berat Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yaakob telah mengaku bahwa dirinya Esau di hadapan ayahnya yaitu Iska Demi untuk mendapatkan berkat kesulungan Ketidakjujuran Yaakob Terus membayangi dirinya kemanapun ia pergi dan melangkah Ketidakjujuran Yaakob Menutupi sukacitanya Ketidakjujuran Yaakob Membuat Yaakob Merasa terus bergumul Akan dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita belajar untuk jujur Tampil apa adanya Dan tidak perlu kita menutupi Setiap kelemahan dengan kebohongan-kebohongan yang kita ciptakan Kejujuran akan membawa damai sejahtera Dan juga sukacita abadi dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa bersama Tuhan kami belajar untuk berkata jujur Mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan Tidak menutup-nutupinya dengan kebohongan Kami belajar dengan kejujuran itu Kami akan merasakan sukacita dalam kehidupan kami Mampukan kami untuk melakukan firmanmu pada saat ini Sehingga firmanmu benar-benar menjadi dasar Kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi Engkau bentuk kami seterus dengan kehendakmu Sehingga kami dapat menjadi berkat dalam hidup ini Saat ini pun kami menyerahkan setiap harapan kami Kami menyerahkan setiap cita-cita kami Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya Berkatilah kami Tuhan Bersama-sama dengan keluarga kami Mampukan kami untuk hidup di dalam firmanmu Mampukan kami untuk Mendapatkan berkat Yang kau berikan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami Dan mampukan kami untuk senantiasa bersyukur atas Setiap hal yang kami jumpai dalam hidup ini Mampukan kami untuk memiliki kepedulian terhadap sesama Terkhusus pada saat ini Tuhan Mampukan kami untuk mengingat Apa yang telah dikerjakan oleh para dokter Jururawat tenaga ahli dalam bidang kesehatan Di dalam mereka bekerja Di dalam mereka berkorban Untuk memulihkan keadaan ini dari Pandemi virus COVID-19 Kiranya engkau sendiri yang memberikan Kekuatan dan sukacita dalam kehidupan mereka Terima kasih Tuhan kami serahkan doa ini Permohonan kami dan juga ungkapan syukur kami Dalam satu nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terpucilah namamu Kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di ruang hening Dan sampai jumpa Di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton